Ratusan warga Batak di Kecamatan Tenayan Raya menyatakan dukungan kepada pasangan Agung Nukrohu dan Markarius Anwar. Dukungan ini disampaikan dalam acara kampanye dialogis pasangan aman di Kurahan Becah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kami Sore. Dukungan dari warga Batak bekan baru terus mengalir kepada pasangan Agung Nukrohu dan Markarius Anwar. Kali ini deklarasi dukungan disampaikan ratusan warga Batak di RT2 RW1, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya. Deklarasi ini disampaikan dalam acara kampanye dialogis pasangan aman di Tenayan Raya, Kami Sore yang langsung dihadiri Agung Nukrohu dan Markarius Anwar. Di kesempatan itu, tokoh masyarakat Batak bekan baru, Burhan Gurnik, menyatakan jika dukungan ini masih terus digalang, hingga seluruh masyarakat Batak bekan baru mengalihkan dukungan kepada pasangan Agung Nukrohu dan Markarius Anwar. Dirinya dan warga Batak lainnya meyakinkan pasangan Agung dan Markarius adalah pasangan yang tepat memimpin bekan baru ke depan. Saya coba untuk mengerjakan bermasalah kata Batak yang awalnya mendukung kita maju. Kasih yang tengah ini dulu. Pokoknya semuanya dapat, ibu-ibu duduk dulu sampai semuanya sudah sampai ke tangan masing-masing. Jadi kita alihkan semuanya untuk nomor lima, Pak Agung Nukrohu bersama Pak Markarius. Jangan sampai ada yang dobel, satu orang, satu adu. Mereka akan duduk di tempatan masing-masing. Sementara itu, calon wali kota bekan baru, Agung Nukrohu menilai dukungan ini sebagai penyemangatnya dan menambah kepercayaan dirinya untuk tampil dalam debat perdana Jumat malam. Ya ini Alhamdulillah kami hari ini kampanye memang khusus untuk masyarakat Batak yang ada di tengah yang bayar. Luar biasa dukungannya. Ya ini dari tokoh-tokoh sudah sepakat, masyarakat Batak Tengah mendutung pasangan nomor lima. Paling ujung dulu. Paling ujung. Paling ujung, masuk ke dalam ujung. Dari Pak. Ya biar disungguh. Karena memang melihat bahwa kita ini di pekan baru adalah beraneka ragam. Ya kesini, maksudnya terbagi. Suku dan juga tentu dengan agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gimana rasanya tadi dipasangin uang? Kedua. Terasa sedang semuanya mati. Bagaikan sudah ikatan yang luar biasa sekali. Jadi, ini menambah semangat bagi kami. Ya, ini tidak ada. Kita udah nanti. Dan membuat kami pede untuk persiapan debat kandidat. Dalam acara kampanye ini, turut hadir Ketua DPC Demokrat Bekan Baru yang juga Wakil Ketua DPRD Bekan Baru, Tengku Aswendi Fajri, termasuk anggota DPRD Bekan Baru dari fraksi PKS, Muhammad Sabarudi. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.